Halo semua balik lagi dengan Biamuzal oke jadi pada video kali ini teman-teman gue bakalan ngejelasin bagaimana caranya kita harvest ya teman-teman bagaimana caranya kita menanam tanaman pertama itu yang kalian butuhkan itu adalah base dan juga field nah karena dulu waktu fancy world itu masih di versi Cina nah itu tuh dia nggak perlu field gitu ya kalau mau tanam tapi sekarang kita membutuhkannya jadi pertama kalian pergi ke inti base nah di bagian inti base itu kalian bakalan lihat base dan juga field ya yang teman-teman nah jadi kalau kalian belum aktifin base nya itu tuh kalian bisa aktifin dulu menu base nya setelah aktif nanti di level 1 baru kalian aktifin field nya ya teman-teman nah field ini untuk sebagai tempat tanah gitu semacam tanah khusus untuk dipakai buat tanaman-tanaman ya teman-teman Oke jadi kita setelah kalian aktifin itu kalau untuk di spirit orb kalau kalian udah aktifin base kalian bakalan langsung otomatis dapat base nah tapi kalau field setelah kalian aktifin kalian harus bikin field light lagi di bagian force level 2 ya teman-teman dan kalian bakalan lihat sendiri di tall field atau field yang rendah itu kalian membutuhkan clay nah clay ini kalian bisa dapat kalau seandainya di south mount itu kalian bakalan bisa dapat di bagian semacam danau-danau seperti ini Oke jadi gua bakalan langsung menuju ke sana nah disini kita langsung saja mencarinya di bagian mineral nah ini ada clay ya teman-teman nah kita langsung bakalan mendapatkan lokasi clay disitu Oke jadi kita langsung terbang ke sana aja soalnya clay ini tanah lihat ya jadi dia mungkin lokasinya itu di bagian area-area lembab seperti ini ya teman-teman di bagian area danau itu paling banyak kalau kalian mau cari clay nah langsung setelah itu kita eksekusi aja kita mining clay nya dan kita mendapatkan clay nya oke clay udah sukses ya teman-teman kita lanjut ke bahan yang kedua nah bahan yang kedua itu adalah miner mixed ore oke gua kira mineral ore tadi nah di bagian mixed ore ini kalian tinggal mining aja dia itu spotnya ada tergeletak dimana-mana ya teman-teman kalian tinggal searching aja nah selanjutnya yang terakhir itu adalah posporus ini kalian butuh 50 buah posporus posporus itu kalian bisa dapat dari mining tulang ya teman-teman langsung kita mining aja tulang itu nah untuk apa tulangnya itu bebas mau tulang apa aja intinya tulang dinosaurus setelah kalian craft kalian langsung pasang base nya teman-teman dan juga langsung pasang field nya nah disini kebetulan gua udah pasang base dan juga dua buah field nah tapi disini field nya yang gua pasang itu masih rendah field yang rendah nah disini kebetulan gua juga ada field yang tinggi jadi kalian langsung ke bagian menu build nah di bagian kanan itu ada farming land nah kebetulan gua ada dua tool field ya teman-teman langsung kita pasang aja tile field nya di bagian area base oke field nya udah gua pasang dan selanjutnya adalah kalau kalian mau tanaman-tanaman usahakan field nya kalian itu tuh basah ya teman-teman jadi kalian harus membasahin field nya kalian terus disini gua rekomendasi cukup pakai dew jangan pakai yang lain karena bakalan boros dan rugi jadi kalian cukup pakai dew untuk membasahin tanahnya aja oke setelah kalian udah basahin dan tinggal menanam tanam tinggal menaruh tanamannya kalian disini ya oke itu aja untuk video kali ini ya teman-teman jangan lupa like subscribe and share and thank you j invers jerman альные jaman 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 jaman